Oke, halo selamat sore semuanya dan selamat pagi juga untuk guest speakers kita. Selamat datang bagi peserta yang sudah hadir di acara Study in Holland Online Series di Rumah Aja. Perkenalkan nama saya dengan Emy Fumita Sari selaku student counselor dari Novik Meso Indonesia yang juga akan menjadi host dan moderator hari ini. Nah, sebelum memulai saya juga ingin tanya dulu nih kepada peserta yang hadir hari ini apakah suara saya sudah terdengar, jangan jelas dan juga sudah terlihat videonya dengan baik ya pastinya. Nah, kita lihat mungkin boleh bantuannya nanti teman-teman melalui kolom chat jika suaranya sudah terdengar jelas. Oke, terima kasih banyak sudah ada jawaban dari Viri, ada dari Mas Moli juga kolega saya dan ada Celia. Terima kasih sudah membantu ya. Oke, sebelumnya saya juga sudah memperkenal diri tapi mungkin teman-teman yang baru pertama kali ikut acaranya Novik Meso Indonesia. Jadi, kami ini mengadakan Study in Holland Online Series di Rumah Aja itu secara regularly gitu. Jadi, setiap minggu kami adakan setiap hari Rabu dan hari Jumat itu macam-macam programnya. Ada seperti online learning hari ini, ada juga acara program talk, ada interaktif seminar dan lain sebagainya. Jadi, teman-teman juga jangan kelewatan ya acara-acara yang sangat menarik dan inspiratif ini karena kami selalu mempromosikannya melalui media sosial kami. Nah, sebagaimana teman-teman tahu nih hari ini kita juga kedatangan tamu spesial juga dari University of Kroningen yang akan membawa topik hari ini itu adalah interdisciplinary research and education in the Netherlands ya. Jadi, teman-teman pastinya juga sudah tahu sedikit deskripsi tentang topik ini tapi nanti kita akan masuk lagi lebih detail setelah berkenalan dulu dengan Novik Meso ya. Jadi, mungkin teman-teman di sini baru pertama kali ikut. Di sini saya akan share dulu presentasi tentang Novik Meso Indonesia ya. Oke, jadi begitu teman-teman yang baru mengenal Novik Meso, kami merupakan perwakilan kantor dari Novik ya, Netherlands Education Support Office yang adanya di Indonesia, tapi kami juga tersebar di seluruh dunia. Nah, kegiatan apa saja atau sebenarnya fokus kami itu adalah mempromosikan studi di Belanda, tapi ada banyak sekali kegiatan yang kami lakukan gitu. Yang pertama adalah memfasilitasi NL Knowledge, itu gimana caranya dengan bekerjasama dengan institusi yang ada di Indonesia dan Belanda, itu melalui event collaboration ataupun scientific research. Kemudian tadi saya sempat sebutkan mempromosikan studi di Belanda ya, mendukung internasionalisasi dalam hal pendidikan, itu melalui promosi studi di Belanda, Study in Holland, dengan mengadakan acara-acara event seperti Holland Scholarship Days, ada juga kita ikut-ikut education fair, lalu kami juga memberikan student counseling secara gratis kepada perspektif Indonesian students yang ada di Indonesia. Selain itu kami juga mengelola beberapa program beasiswa ya, yang pertama ada Studer in in Ireland atau StudNet, ada Orange Knowledge Program, Orange Lab Scholarship, dan EU Share. Jadi itu beberapa program yang kami kelola, kemudian selain mempromosikan studi di Belanda, kami juga mengundang teman-teman pelajar dari Belanda untuk studi di Indonesia juga loh. Jadi itu melalui program namanya Wilwek ya, jadi ini kami juga menjunjung tinggi gitu ya untuk pendidikan, tidak hanya untuk mempromosikan studi ke Belanda, tapi juga ingin memperbanyak lagi teman-teman dari luar negeri untuk datang ke Indonesia untuk studi. Yang terakhir, untuk teman-teman yang sudah lulus kuliah dari Belanda, itu kami memfasilitasi mereka juga, alumni-alumni Belanda ini, melalui platform yang namanya NL Alumni Network. Nah melalui platform ini, kami pastinya ingin tetap berkoneksi ya dengan sesama alumni, ataupun dengan Dutch Higher Education Institutions, dan fellow ya teman-teman yang pernah ketemu di sana itu bisa melalui platform ini, biasanya kami adakan acara-acara seperti alumni karir fair, ada juga workshops, discussions, dan lain-lain sebagainya. Nah itu dia secara singkatnya, tapi kalau teman-teman mempunyai pertanyaan lebih lanjut lagi terkait Novic Neso Indonesia ataupun studi di Belanda, bisa kontak atau menghubungi kami melalui channel-channel yang ada seperti di slide, atau juga ada website dan media sosial. Dan yang terakhir, kami juga mempunyai beberapa practical information yang sudah disiapkan. Ini yang pertama, untuk menambahkan informasi juga ya terkait counseling, kita adakan secara online itu setiap hari Senin sampai hari Kamis ya, melalui Zoom. Tidak perlu registrasi, semuanya gratis. Kemudian kami juga sudah mengumpulkan informasi-informasi terkait studi di Belanda melalui digital brochure dan FAQ, Frequently Asked Questions. Jadi pertanyaan yang sering diutarakan kepada kami sudah dikumpulkan melalui satu PDF file. Nah itu saja yang dapat saya sampaikan terkait kegiatan dan practical information yang ada. Nah sekarang kita akan lanjut nih ke main eventnya ini untuk acara hari ini, sesinya. Nah di sesi hari ini kita kedatangan dua guest speakers. Yang pertama itu ada Mbak Elok Dianike Malai. Mbak Elok disini sudah ada juga disini merupakan PhD researcher di University of Kroningen, tepatnya di kampus Frisla. Nah disini Mbak Elok merupakan mahasiswa tahun kedua gitu di University of Kroningen, di Center for Internationalization of Education. Nanti mungkin teman-teman yang sudah tertarik atau sudah memantau nih, mungkin nanti bisa tanya-tanya lebih jauh juga. Tapi disini saya sebagai info saja, Mbak Elok sedang menjalankan penelitian di bidang, dengan topik The Role of Cultural Intelligence and Cultural Distance on the Adjustment of International Students. Panjang banget nih. Mungkin bingung ini apa sih sebetulnya yang dibahas. Tapi mungkin nanti Mbak Elok bisa bahas lebih dalam lagi. tentang ini. Tapi sedikit deskripsi juga nih tentang Mbak Elok. Jadi Mbak Elok ini merupakan junior lecturer di Fakultas Psikologi dari Universitas Indonesia. Dan juga merupakan psikologi pendidikan ya, yang berafiliasi dengan beberapa biro dan klinik psikologi yang ada di Indonesia, di Jakarta tepatnya. Jadi menarik sekali juga nih, ada hubungannya dengan psikologi. Kemudian juga Mbak Elok merupakan awardee dari PDP ya, dari Program Biasiswa Unggulan Dosen Indonesia. Nah nanti kalau ada yang mau tanya lagi bisa juga nih ke Mbak Elok. Nah kemudian pembicara kedua kita, ada juga Mas Eko, disini sudah hadir Mas Eko Rahmadian. Merupakan PhD researcher juga di bidang Governance and Innovation Campus Christland University of Rondingen. Merupakan mahasiswa tahun ketiga. Dan sedang menjalankan proses penelitian di topiknya yaitu the use of big data on sustainable tourism. Menarik sekali ini karena Mas Eko ini ternyata sangat memiliki minat di sustainable tourism. Jadi nanti kalau mungkin ada teman-teman yang punya minat di bidang ini juga bisa tanya-tanya ke Mas Eko. Kemudian Mas Eko ini merupakan pegawai, dulunya ya, pegawai negeri dari Badan Pusat Statistik, National Statistics Office of Indonesia. Dan merupakan member dari Data Research Center dari kampus Frisland. Dan ternyata dulu Mas Eko ini juga sudah pernah kuliah di Belanda gitu. Jadi dulu merupakan awardee dari Stunet tahun 2011 ya. Tadi kan sempat kita sebutkan kalau Nupi Keso kelola program beasiswa. Nah ini salah satunya awardee kita nih gitu. Nah itu sedikit profil dari kedua pembicara kita. Tapi tidak lupa juga saya sampaikan akan ada perwakilan dari Universitas Froningan yaitu Amaranta Luna Artega yang akan hadir di sesi ini. Jadi nanti kalau teman-teman ada pertanyaan terkait ini juga bisa diajukan ke Amaranta. Tapi dalam bahasa Inggris ya kalau misalnya enggak pun nanti saya akan bantu gitu. Jadi nanti setelah presentasi akan ada Q&A session. Jadi teman-teman silakan boleh memberikan pertanyaannya melalui kolom chat. Ataupun nanti pada saat Q&A bisa secara langsung ya secara live menggunakan microphone. Oke tanpa berpanjang lagi akan invite ya Mbak Elok dan Mas Eko untuk memberikan materinya untuk sesi hari ini. Saya undang dan silakan untuk share screen. Selamat pagi, eh selamat sore semuanya. Saatnya saya sedang share screen. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat Mbak. Oke baik. Saya yang akan mulai dulu tadi terima kasih Mbak Emi untuk perkenalannya. Nama saya Elok. Saya bersama rekan saya Eko. Hari ini akan membawa, mengajak rekan-rekan sekalian. Saya sebutnya rekan-rekan aja ya. Untuk perkenalan dengan fakultas termuda di Universitas Kroningen. Karena topik kita interdiscipline research and education. Kayaknya pas banget nih kita berkenalan dengan kampus Frisland. Karena biasanya kan kalau kita di Indonesia bicara nama fakultas, misalnya fakultas ekonomi, fakultas psikologi, fakultas berkaitan sama satu bidang ilmu. Sedangkan kampus Frisland disebutnya fakultas, faculty of campus Frisland. Kenapa demikian? Nanti kita sama-sama lihat lebih lanjut ya. Sebelumnya, tadi saya sudah dikasih pesan untuk berkenalan dulu. Oh harusnya Mas Eko dulu nih. Mungkin Mas Eko bisa kenalan dengan kawan-kawan. Halo, selamat sore teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eko. Saya mahasiswa tahun ketiga, PhD di kampus Frisland, University of Kroningen. Di Indonesia, saya bekerja di Badan Pusat Statistik di Jakarta. It's a honor to be here, karena seperti yang tadi Mbak Emy sudah katakan, dulu saya pernah menjadi awardee dari student pada tahun 2011 di Erasmus University Belanda. Dan sekarang saya kembali ke Belanda, itu karena program Noviknes Indonesia tahun 2018, ada PhD Recruitment Day namanya. Jadi waktu itu saya sempat interview dengan beberapa kampus yang datang ke Jakarta. Alhamdulillah ada rejeki lagi, jodoh kembali ke Belanda, karena memang ketika 10 tahun yang lalu saya sekolah di Belanda, impress banget dengan studi ketika itu, dan pengen kembali lagi ke Belanda kalau S3. Jadi sekarang saya kembali ke sini, di Lewarden di utara Belanda. Karena kampus Frisland ini walaupun bagian dari University of Kroningen, tapi kita posisi atau lokasinya itu bukan di kota Kroningen, tapi di kota Lewarden, ibu kota dari Provinsi Frisland. Jadi kalau teman-teman sering dengar nama Virisian Flag, atau Susu Bendera, atau Kampina Frisland, itu pusatnya di sini, di Provinsi Frisland, di Lewarden. Dan topik riset saya adalah di USOT Big Data on Sustainable Tourism, fokusnya lebih ke mobile positioning data di Indonesia. Jadi dalam riset saya selama 4 tahun ini, saya berusaha untuk melihat bagaimana Big Data bisa berkontribusi untuk Sustainable Tourism, tidak hanya dari Big Data Analisis, tapi juga dari sisi governance-nya. Karena kebetulan di BPS, kita sedang berusaha untuk menyusun Big Data Governance, masih in the process, dan saya berusaha untuk berkontribusi dari riset ini, apa sih riset ini yang, apa sih kontribusi dari riset saya untuk Big Data Governance proses. Kemudian juga kita coba untuk membawa Big Data Analisis ini di aplikasikan ke Digital Twin Technology on Smart Tourism. Jadi, 4 tahun proses, mudah-mudahan kalau lancar, tahun depan selesai, mudah-mudahan lancar. Dan itu tadi, interdisiplinari dalam satu proses PhD. Oke, terima kasih Mas Eko. Jadi tadi dari penjelasannya Mas Eko sudah terlihat ya, walaupun background-nya statistik, tapi di situ ada interdisiplinari-nya karena penelitian beliau, proyek beliau itu terkait juga dengan turisme, terkait juga dengan government, terkait juga dengan teknologi, mobile positioning. Jadi, itu salah satu contoh kenapa kampus Frisland disebut sebagai kampus interdisiplinari. Karena di sini, kita tidak hanya fokus pada satu bidang ilmu, tapi ada sejumlah bidang ilmu. Jadi, sebenarnya kampus Frisland-nya seperti miniatur Universitas Kroningen. Jadi, karena dia tempatnya jauh. Kalau di Indonesia, kita sebutnya kampus satelit mungkin ya. Jadi, kampusnya ada di lokasi terpisah, tapi merupakan bagian yang sangat erat dengan kampus utama. Dan juga ada sejumlah bidang ilmu yang ada di kampus utama, tapi juga ada di sini dengan sejumlah tambahan. Jadi, kayak diperkaya, lebih applied kampusnya. Nah, kalau saya sendiri, proyeknya itu terkait dengan fakultas lain di Universitas Kroningen, yaitu Faculty of Behavioral and Social Science. Tadi sudah dijelaskan mungkin oleh Mbak Emi, kalau background saya adalah psikologi, karena itu penelitian saya juga masih terkait dengan bidang psikologi. Lebih tepatnya psikologi pendidikan, yaitu tentang penyesuaian diri mahasiswa internasional. Jadi, saya mempelajari diri saya sendiri juga sebetulnya, dikaitkan dengan istilahnya cultural distance, cultural intelligence. Tapi, intinya terkait dengan budaya dan kecerdasan budaya. Intinya seperti itu. Yang ingin saya tekankan lebih lanjut, dalam penelitian saya ini, saya juga mengalami yang disebut dengan interdisiplineri, karena pemiming saya dari dua latar belakang yang berbeda. Satu dari social psychology, satu dari pure education. Sedangkan saya psikologi pendidikan. Jadi, di tengah-tengahnya, kita mencari jalan tengah gimana ya, supaya bidang ilmu yang berbeda ini bisa tercermin dari satu penelitian. Jadi, ini contoh bagaimana interdisiplinnya kampus kami di Frisland ini. Oke, kita lanjut kali ya. Nanti boleh tanya-tanya lebih lanjut terkait penelitian saya atau Mas Eko. Berikutnya, kami akan menjelaskan tentang kampus Frisland sendiri. Jadi, kampus Frisland, seperti sudah saya sebutkan sebelumnya, di sini merupakan fakultas termuda dari Universitas Kroningen yang menawarkan program yang kurang lebih sama dengan fakultas-fakultas lain di universitas kami, dari program sarjana atau bachelor, master program, dan juga program doktoral atau PhD. Untuk bachelor program, ada dua bachelor program utama yang ditawarkan di kampus Frisland. Yang pertama adalah Global Responsibility and Leadership. Yang kedua adalah Data Science and Society. Ini merupakan program yang ditawarkan oleh University College Frisland. Jadi, untuk program bachelor ini dikelola oleh University College Frisland. Kenapa disebut University College? Karena, ini sistem pendidikannya agak beda ya kalau di Belanda. Jadi, kalau di Belanda, program itu ada yang sifatnya satu bidang spesifik, tapi juga ada sifat kalau di University College di sini, sifatnya itu lebih eklektik. Jadi, ada banyak bidang. di mana di tahun pertama kedua, nanti belajarnya itu sama-sama, sejumlah materi yang sama, tapi nanti di tahun ketiga akan ada penjurusannya gitu. Mau lebih spesifik kemana. Dan, di tahun pertama, kalau untuk program di kampus Frisland, mahasiswa sarjana akan tinggal bersama di fasilitas akomodasi yang disediakan kampus. Atau mungkin lebih tepatnya kayak dorm gitu kali ya, kalau di Indonesia ya asrama. Tapi, asrama yang bagus kok. Program Global Responsibility and Leadership ini, kampus Frisland boleh berbangga, karena program ini sudah dicobatkan sebagai program nomor satu dalam program Bachelor di Belanda dari tahun 2020 sampai kemarin tahun 2022 masih tetap bertahan sebagai program nomor satu. Program ini didasari oleh UN Agenda untuk Sustainable Development. tiga tahun seperti kebanyakan program sarjana di Belanda, lamanya tiga tahun, dan nantinya di tahun kedua dan ketiga, mahasiswa bachelor ini bisa memilih satu dari tiga major yang disediakan. Apakah itu dalam hal ekosistem atau responsible planet, dalam bidang humanity, responsible humanity, atau dalam bidang government, responsible governance gitu. Dan programnya di dalam juga banyak sekali melibatkan living lab, real work gitu. Jadi kayak ambil data ke lapangan, bertemu dengan stakeholder di Belanda, dan lain-lain. Itu untuk program GRL atau Global Responsibility and Leadership. Berikutnya. Kalau untuk program bachelor data science and society, ini sebenarnya adalah program yang paling baru di kampus Frisland untuk bachelor degree dan akan dimulai pada tahun ini. Jadi programnya juga tiga tahun, tiga tahun program dan juga sangat interdisiplinary program, small scale, dan diajarkan dalam bahasa Inggris. Jadi dalam program data science and society ini, karena kan kita sekarang dalam era digitalisasi dan tuntutan atau demands dan juga request terhadap data science itu semakin tinggi, maka Kampus Frisland menyediakan program yang tidak hanya mengajarkan programming, machine learning, data science, and IoT, tapi juga memberikan ilmu societal context seperti human rights, law, privacy, ethics, political science, dan juga governance innovation dijadikan satu selama tiga tahun ini. Dan ketika di tahun kedua bisa teman-teman atau calon mahasiswa itu bisa memilih antara dua major, yang pertama adalah cognitive technology or regulations, yang kedua governance and innovation. Jadi harapannya ketika sudah selesai nanti, lulusan dari BSC, data science and society, bisa menjadi either data scientist, atau data engineer, atau data analis, atau juga bisa menjadi policy analis. Nanti kita bisa jelaskan lebih lanjut tentang program bachelor, tapi kita lanjut dulu sekarang ke program master, karena waktu kita terbatas. Untuk program master, di Kampus Frisland sendiri sebenarnya kita ada empat program master yang memang disediakan di kampus ini, plus dua program master yang merupakan kerjasama antara Kampus Frisland dengan fakultas lain di Universitas Kroningen. Empat program master itu ada Sustainable Entrepreneurship, Tourism, Geography, and Planning, Climate Adaptation Governance, and Voice Technology. Dua program tambahan adalah Governance and Law in Digital Society sama Multilingualism. Kita bahas sedikit satu-satu ya. Yang pertama, secara umum semua program master di kampus ini satu tahun, di Belanda memang kebanyakan program master satu tahun, biasanya program master yang dua tahun itu pada bidang-bidang hard science, misalnya kayak engineering, itu yang dua tahun, tapi kalau sosial biasanya satu tahun. Untuk Sustainable Entrepreneurship, intinya program ini menawarkan pengembangan kemampuan kepemimpinan dan manajemen. Dikaitkan dengan Sustainable Economy. Jadi bagaimana ekonomi itu tidak hanya berfokus pada, kalau saya dulu ingatnya ekonomi itu mencari untung sebanyak-banyak, tapi kalau di sini lebih ke arah bagaimana ekonomi bisa diberdayakan, di-manage untuk menguntungkan bukan hanya manusianya, tapi tetap juga mempertahankan bagaimana planet kita ini bisa sustain. Semua sumber daya yang ada itu bisa sustain. Untuk bisa masuk ke program master ini dibutuhkan latar belakang di bidang either administrasi bisnis atau bisnis internasional atau kalau tadinya dari Belanda ya University College Education. Jadi kalau selama dia di University College dia bisa apply. Kalau misalnya dari Indonesia tapi nggak ada background ekonomi bagaimana, sebetulnya masih bisa diusahakan. Karena yang terpenting kalau untuk program master di sini sebetulnya adalah bagaimana aplikasinya. Jadi, sorry, bukan application, maksudnya surat lamarannya, motivational letter-nya, juga bagaimana teman-teman bersedia untuk mengikuti ada namanya program, kalau di Indonesia mungkin istilahnya matrikulasi gitu ya, kayak pre-master program untuk mempersiapkan. Kalau misalnya background-nya bukan dari tiga bidang utama yang diharapkan. Tapi memang pengetahuan di bidang ekonomi tetap dibutuhkan. karena itu fokusnya. Ada program berikutnya, Tourism Geography and Planning. Di sini program ini membahas atau mempelajari tentang bagaimana pengelolaan turism yang melibatkan interaksi antara pelaku turis itu sendiri, komunitas lokal, dan environment atau lingkungan. Jadi sama seperti tadi, tetap fokusnya kebanyakan program di kampus Frisland ini memang ditujukan untuk sustainability. Untuk bagaimana program-program yang dijalankan, baik ekonomi, program turism, dan lain-lain nantinya, tetap bisa menjaga planet kita. Dan juga sama seperti program Sustainable Entrepreneurship, program S2, Tourism Geography and Planning, ini juga bekerja sama dengan organisasi regional. Jadi organisasi di Frisland atau mungkin Frisland dan Kroningen lebih besarnya. Dan diharapkan yang masuk ke program ini memiliki latar belakang either dari Geography atau Social Science atau Tourism Studies. Walaupun lagi-lagi, seperti tadi saya sebutkan, sebetulnya kalau nanti rekan-rekan cek di website kami, bidang lain juga bisa diterima dengan cara-cara tertentu. Jadi diharapkan ke depannya pelulusan dari program master ini akan bisa berkontribusi baik itu di bidang turism langsung atau bidang NGO, bidang pemerintahan, dan lain-lain yang terkait dengan policy. Selanjutnya, program master yang ketiga adalah Climate Adaptation Governance. Sama seperti yang lain, tetap satu tahun programnya. Di sini program master ini membahas tentang bagaimana pemerintahan, baik itu lokal, regional, maupun sebenarnya yang lebih besar lagi, berinteraksi dengan kesejahteraan masyarakat di dalamnya, berinteraksi juga dengan environment, dengan climate adaptation, to be exact. Di sini mahasiswa akan diharapkan untuk mampu melakukan riset terkait dengan topik-topik tersebut, dan juga sebenarnya di sini juga terkait sebenarnya dengan well-being human, jadi kesejahteraan manusia di dalamnya, dengan adanya kita semua tahu ya, fenomena global, climate change, bagaimana kita bisa mempertahankan well-being manusia di dalamnya. Wartar belakang pendidikan yang diharapkan untuk pelamar di bidang program ini, sama, agak mirip dengan program sebelumnya, dari bidang geografi, social science, atau tourism studies. Tapi again, tidak limited hanya untuk program ini. sebenarnya bisa dari background yang berbeda selama tadi masih ada kaitannya dan bersedia mengikuti program pre-masternya. Perspektif karirnya juga mirip-mirip. Hampir semua program master di kampus perusahaan sebenarnya ditujukan atau didesain agar para lulusannya nantinya mampu untuk berkontribusi di berbagai bidang, baik itu di bidang korporasi, maupun bidang pemerintahan, maupun NGO, atau juga sebagai sebenarnya entrepreneur kalau di Indonesia untuk menyelenggarakan programnya sendiri. Dan yang keempat, kita punya yang agak berbeda dari yang tiga tadi, namanya voice technology. Untuk bidang ini memang lebih menekankannya ke bidang teknologi karena mereka membahas tentang bagaimana bisa mengajarkan para lulusannya untuk mahir dalam bidang synthesis, voice synthesis. juga dalam bidang teknologi lain yang terkait dengan speech recognition, programming yang terkait dengan bahasa, suara, belajaran pembuatan AI, mesin, dan lain-lain. Karena memang program ini kerjasama antara fakultas, kalau di Indonesia kita sebutnya sastra, kalau di sini bukan sastra, lebih ke fakultas of language, bahasa dengan teknologi, maka namanya voice technology. Dan ini berbeda dengan program yang ada di faculty of art. jadi kalau teman-teman buka website Universitas Kroningen, ada namanya faculty of art, mempelajari bahasa, tapi yang ada di kemuskis ini beda, karena ini adalah interdisiplin antara science, technology, dengan language, atau art. Untuk background yang diharapkan, untuk pelamar di program master ini adalah social science atau computer science atau dari program-program humanities. Program humanities kalau di Indonesia cukup banyak ya. nantinya lulusannya diprojeksi untuk bisa bekerja di bidang speech lab atau bahkan di bidang-bidang teknologi yang berkaitan dengan analisis suara atau engineer. Zaman sekarang mungkin hampir semua teknologi terkait dengan analisis suara ya, handphone kita, komputer kita, dan lain-lain. Jadi sebenarnya pangsa kerjanya cukup luas dari voice technology ini. kurang lebih seperti itu. Yang dua program lain tidak saya jelaskan karena pada dasarnya itu tidak. Biasanya bukan di kampus risetan. Tapi kalau nanti ada yang mau bertanya, bisa kami jelaskan lebih lanjut. Kita akan lanjut dulu ke program PhD. Oke, thank you Mbak Elok. Ini kita lagi depan-depanan sebenarnya dengan Mbak Elok, jadi koordinasinya lebih mudah gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke PhD program buat teman-teman yang akan apply atau prepare untuk apply PhD di Belanda. Tadi sudah Mbak Elok ceritakan beberapa program dari bachelor sampai master, kelihatan banget bahwa di sini multi-disiplin, jadi kayak kampus di dalam kampus begitu. Dan itu sebenarnya salah satu, dan fokus kepada sustainability, dan itu sebenarnya salah satu alasan kenapa at the end saya memilih kampus Frisland, karena begitu multi-perspektif, banyak sekali disiplin ilmu yang bisa didapat di satu tempat gitu, dan saya pikir itu suatu privilege dibanding, saya belum pernah kuliah di tempat lain tentu, tapi itu ada satu privilege, karena di sini kegiatan akademiknya banyak, sering banget kita ada namanya bite of science, itu setiap dua minggu sekali, jadi ada researcher, ada PhD, ada student yang present topik-topik atau riset-riset mereka dan itu multi-disiplin sekali dan merupakan satu bentuk pengkayaan personal kalau buat saya begitu. Oke, untuk PhD program, ada tiga skema sebenarnya untuk menjadi seorang PhD di Universitas Froningen atau Kampus Frisland atau di Belanda pada umumnya. Yang pertama adalah PhD employee. PhD employee itu ada tiga PhD employee, yang kedua adalah PhD scholarship, dan yang ketiga adalah PhD external. bedanya apa? Kalau untuk PhD employee itu ada ikatan kontrak dengan universitas, employee dan employer. Biasanya PhD employee ini diminta untuk mengajar juga. Ada asaimen seperti itu. Yang kedua PhD scholarship, either full scholarship atau partial scholarship, itu tidak terlalu jauh berbeda sebenarnya situasinya, cuma bedanya adalah tidak ada apa namanya, tidak ada ikatan kontrak antara employee dan employer, melainkan antara student dan universitas, dan tidak diwajibkan untuk mengajar. Tidak diwajibkan untuk mengajar, tapi kalau misalnya student atau PhD student mau mengajar, itu diizinkan dengan batasan jumlah waktu atau waktu tertentu. Yang ketiga adalah PhD external. PhD external ini apabila fundingnya dari sendiri atau mungkin sudah punya funding dari luar, di luar universitas, itu juga bisa melanjutkan studi atau apply ke kampus yang dimaksud. Kalau tidak salah di Belanda itu yang skema scholarship itu hanya di dua universitas yang sekarang di Universitas Froningan, satu lagi saya lupa, satu lagi apa. Tinggal Froningan ya, tinggal Froningan aja malah. Jadi cukup banyak sebenarnya, tapi di kampus-kampus yang lain itu sekarang sudah full either PhD employee atau eksternal. Rata-rata program PhD di Belanda itu empat tahun. Empat tahun di Belanda syarat lulusnya adalah yang pertama finish disertasi atau tesis. Kita biasanya nyebut PhD thesis. Biasanya PhD thesis itu terdiri dari beberapa artikel research artikel yang publis atau akan dipublis. Itu empat atau lima artikel selama empat tahun. Dan 30 ECTS. ECTS itu adalah European Credit Transfer System. Itu kurang lebih sama kayak SKS kalau di Indonesia. Dan biasanya kampus atau graduate school untuk PhD dan master kita sebutnya graduate school itu sudah punya spesifik subjek seperti 15 subjek yang wajib atau compulsory yang harus kita kerjakan. Dan 15 lainnya itu variatif kita fleksibel tergantung kesepakatan dengan supervisor dan persetujuan supervisor untuk mengambil. Itu juga termasuk present di conference bisa termasuk present di workshop dan juga summer school winter school atau kursus-kursus lainnya itu juga bisa kita dapatkan ECTS. Personally, saya pikir mencapai 30 ECTS tidak terlalu sulit sebenarnya. Tapi tentu disertasi tesis itu yang agak challenging. Oke. Next slide, please. Oke, jadi yang paling penting kalau menurut saya ketika teman-teman ada rencana untuk apply PhD adalah sudah punya riset proposal atau tahu apa yang akan dikerjakan. Dan rajin-rajin melihat website karena untuk PhD employee atau PhD scholarship itu biasanya vakansinya dipublis di website masing-masing universitas. Jadi harus rajin-rajin melihat website universitas atau mungkin di website academictransfer.com kalau nggak salah. Di situ biasanya mereka mengkompil vakansi PhD positions dari universitas di Belanda atau Belgium dan Jerman kalau nggak salah. Di kampus Frisland itu ada dua skema bukan dua skema ya, semacam institusi sebenarnya. Yang pertama adalah departemen yang kedua riset institut. Jadi departemen itu lebih kayak satu track aja. Satu track atau satu bidang keilmuan. Sedangkan riset institut dia lebih agak lebih kompleks lintas departemen. Anggota riset institut itu bisa terdiri dari PhD atau researcher dari departemen yang berbeda. Sebagai contoh nanti saya akan jelaskan departemen masing-masing. Sebagai contoh riset institut ada Center for Sustainable Entrepreneurship itu kalau teman-teman lihat di atas ada lima ada lima departemen gitu ya. Kalau di website Kampus Vislan masih namanya flagship. Tapi sebenarnya sama aja karena baru berubah nama di tahun lalu begitu. Ada Center for Sustainable Entrepreneurship yang kedua ada Center for Internationalization of Education itu Mbak Elok sebagai salah satu anggotanya. Kemudian ada Sian Center on Climate Change dan ada Data Riset Center. Kebetulan saya di departemennya itu adalah Governance and Innovation kemudian di riset institut saya bergabung di Data Riset Center. Jadi sebagai contoh Data Riset Center itu terdiri dari beberapa PhD dan researcher yang terdiri dari Departemen Governance and Innovation dan Knowledge Infrastructure misalnya begitu. Sian Center on Climate Change dia juga bekerjasama dengan Fakulti of Spatial Science bekerjasama dengan Fakulti of Science and Engineering dan beberapa universiti lain baik di Belanda maupun di luar negeri dan juga bekerjasama dengan pemerintah setempat. Center for Internationalization of Education bekerjasama dengan Fakulti of Behavioral and Science kemudian juga beberapa universiti lain di Belanda dan juga di US kalau tidak salah dan sangat sering melakukan kegiatan seminar proyek dan lain-lain sedangkan kalau di DRC Data Riset Center sendiri kita punya proyek sekarang dengan Indonesia UGM Universitas Gajah Mada dalam rangka OKP Blending Learning Process itu dalam bidang Cyber Security jadi Indonesia Belanda sharing knowledge and expertise untuk strengthening Cyber Security di Indonesia antara Kampus Wiseland dan UGM Gajah Mada di Indonesia Departemen yang pertama atau flagship pertama governance jadi dulu namanya flagship sekarang berubah menjadi dua departemen global and local governance dan governance jadi kalau global and local governance jadi tadi seperti yang saya sampaikan kalau bisa cek website-nya dan kalau teman-teman tertarik dengan departemennya bisa cek lebih detail apa yang mereka kerjakan topik PhD apa saja itu biasanya juga sudah ada di sana dan kalau teman-teman ada topik penelitian dan kira-kira relate itu bisa reach out dengan director atau board dari departemen itu sendiri begitu jadi just send email dan konsultasi mereka biasanya sangat-sangat responsif begitu global and local governance kalau tidak salah teman-teman saya fokus ke multi-level governance climate adaptation governance kemudian juga ada kriminalisasi desentralisasi dan juga disparity desentralisasi dan beberapa topik lainnya terkait local governance dan international governance begitu kemudian governance and innovation itu contohnya adalah penggunaan AI big data data science tapi juga dikombinasikan dengan aspek lain seperti political science societal impacts law and human rights jadi multi-disiplin di sana selanjutnya adalah sustainable economy untuk flagship yang ini fokus kepada sirkular ekonomi karena di Belanda sangat-sangat concern dengan circular economy atau sustainable economy jadi apabila teman-teman ingin analyze sustainable economy dari sisi leadership itu bisa atau mungkin dari sisi stakeholders atau dari sisi masyarakatnya juga social housing jadi berbacam-bacam aspek yang bisa dibahas dari aspek sustainable economy dan circularity next language technology and culture kalau teman-teman punya interest kurang lebih mirip dengan MSC di language technology and culture sebelumnya teman-teman saya yang PhD di sini mereka mengerjakan PhD tesis di bidang synthesizing frisian voice itu adalah karena di frisland itu mereka punya kita punya language sendiri minoritas language minority language istilahnya begitu berusaha untuk di maintain berusaha untuk dipertahankan dan bagaimana digunakan teknologi untuk program atau effort on maintenance kemudian juga ada multilingualism in the workplace itu kalau tidak salah topik risetnya ketika ada satu tempat banyak multilinguage yang digunakan either Dutch English Poland itu bagaimana para worker berkolaborasi itu juga dianalisis di sana kemudian recognizing sargasm in multilingual speech next kemudian juga ada flagship health and food jadi ini cukup menarik juga karena beberapa topik riset terkait health and food seperti inovasi pada dairy products atau mungkin bagaimana treatment untuk pasien yang sedang berada di ICU juga ada riset tentang hal tersebut kemudian investigating non-communicable disease jadi pengaruh nutrisi terhadap penyakit-penyakit tertentu atau penyembuhan penyakit-penyakit tertentu jadi cukup-cukup bervariatif untuk health and food next oke jadi kurang lebih seperti itu programnya jadi teman-teman bisa lihat cukup banyak atau cukup variatif dan seperti yang saya bilang tadi kita disini sering sekali melakukan tukar pikiran atau webinar atau by of science walaupun saya sendiri pribadi disini mengerjakan mungkin sendirian bisa dibilang sendirian mengerjakan turisme tapi karena punya teman-teman dengan background yang berbeda terkadang itu menjadi satu challenge bagaimana kita untuk menjelaskan untuk bisa menjelaskan apa yang sedang kita kerjakan kepada teman-teman yang sedang atau teman-teman yang berasal dari background yang berbeda itu itu cukup menjelaskan tapi itu seperti dunia real jadi kita praktis disini di kampus Frisland kalau teman-teman ingin lebih tahu lebih detail dari program-program yang tadi sudah disampaikan itu kita punya rangkaian acara yang bisa teman-teman lihat pada slide ini atau bisa reach out juga melalui Instagram at kampus Frisland atau melalui website dan juga bisa berkirim email atau kalau ada pertanyaan personal kepada saya dan juga mungkin ke Elok bisa reach out ke kami by email personal email itu juga it's okay mungkin dari saya sekian dulu dan kita bisa masuk ke Q&A oke terima kasih banyak Mas Eko dan Mbak Elok yang sudah berbagi memberikan pemaparannya terkait program-program apa aja yang available di kampus Frisland University of Browningan tadi baru tahu juga kalau misalnya ternyata PhD itu ada di dua macam ini ya satu di department dan satu lagi di research institutes dan kebetulan juga Mas Eko dan Mbak Elok ini di dua tempat yang berbeda tapi sama-sama di kampus Frisland yang menawarkan nah mungkin sebelum ini sudah ada pertanyaan sih dari ada satu pertanyaan di kolom chat tapi mau mengingatkan juga bahwa disini ada dua representatif ya dari University of Browningan jadi nanti teman-teman kalau misalnya memang sudah ada pertanyaan yang ingin ditujukan langsung silakan menggunakan bahasa Inggris tapi kalau misalnya Kak tolong saya mungkin lebih nyaman dengan bahasa Inggris nggak apa-apa nanti saya akan bantu untuk ditujukan ke perwakilan nah oke disini sudah semangat banget karena sudah ada yang angkat tangan mungkin kita bisa mulai dulu dari situ untuk pertanyaannya dari yang angkat tangan dari Fidi silahkan halo semuanya halo apa kabar Emy dan Molly halo jadi Fidi sebelumnya bagi yang belum tahu dulu juga sempat di Nufmeso tapi sekarang sedang menempuh studinya di University of Browningan ya tapi sudah sudah selesai ya sebetulnya oke gimana Fidi silahkan ya aku mau nanya spesifikly ke Mbak Erlok nih salam gunanya Mbak Erlok jadi konteksnya adalah saya kemarin sempat magang di faculty of arts fakulti saya di Browningan di International Tuning Academy kebetulan dia research center dan think tank di bidang internationalization of higher education spesifikly aku udah nanya-nanya juga dan kemarin kebetulan dia gak nerima untuk mahasiswa PhD dia cuma nerima cuma visiting researcher paling cuma 6 bulan gitu aku mau nanya nih tentang kecocokan program research aku dengan di Center of Internationalization of Education di Friesland disitu namanya sih cuma education ya Mbak apakah dia fokusnya itu lebih ke higher education atau ke K-12 juga maksudnya dari kindergarten ke kelas 12 karena memang topik saya kebetulan mengenai regionalisasi di bidang higher education terutama aku ingin menggunakan program Erasmus atau program mobility yang ada di Eropa ke Southeast Asia pertama itu aku nanya apakah aku cocok ke situ atau enggak atau sebenarnya yang Center itu cuma karena education cuman fokus ke dari kindergarten ke kelas 12 aja dan yang kedua sebenarnya aku penasaran juga sama kerjanya Center ini sebenarnya apart from individual work maksudnya Mbak Elok kayak fokus ke pensisi masing-masing itu apakah ada joint research yang mengfasilitasi Mbak Elok dan juga PhD researcher lainnya untuk bersama-sama menjalankan satu proyek research tertentu itu misalnya ada publikasi bersama ataukah tiba-tiba dapat uang dari pemerintah mana untuk dikerjain side job kayak gitu enggak sih yang sebenarnya bisa memperkaya knowledge kita di bidang internasionalisasi pendidikan kayak gitu langsung dijawab aja kan Mbak Emi atau gimana silahkan Mbak Elok oke halo sih yang kenal juga oke yang pertama karena namanya Center for Internationalization of Education and Education last whole lifetime jadi sebenarnya dia tidak membatasi di level mana gitu bahkan sebenarnya mostly risk kami adalah di higher education sebetulnya saya juga di higher education jadi kalau secara topik sebetulnya bisa masuk nah yang berikutnya yang harus juga di cari tahu lebih lanjut ini buat teman-teman lain juga mungkin yang tertarik PhD di Belanda tadi Mas Eko sempat menceritakan salah satu jalan untuk ambil PhD di sini adalah dengan cari vakansi kalau ada lowongan jadi kayak orang kerja ya tapi memang PhD di sini itu lebih seperti itu sebagai researcher kalau ada lowongan kita apply atau ada cara kedua seperti saya kalau saya yang saya lakukan adalah saya approach profesornya dulu jadi saya punya proposal proposal riset penelitian lalu saya kirimkan ke profesor yang saya pingin jadi supervisor saya jadi saya email beliau pribadi saya kirimkan proposal riset saya saya tanya apakah proposal riset saya cukup menarik bagi beliau apakah cocok dengan riset center beliau dan kalau dari profesornya oke nah baru kemudian kami membicarakan lebih lanjut skema mana yang mau dipakai kalau saya karena saya award di LPDP jadi saya pakai skema scholarship tapi sebenarnya ada juga yang kayak gitu tapi nanti misalnya kemudian diundang oleh profesornya oh ya saya punya budget kamu bisa masuk jadi tim saya jadi PhD employee jadi sebenarnya itu bisa jadi ada dua jalan sebetulnya bisa tunggu ada vakansi atau kalau misalnya kayak tadi PD aku udah punya mbak gitu kayak planning kayak gini punya profesor riset coba aja dikirim ke profesor dan sepengalaman saya di Belanda itu memang sudah apa ya sudah lebih ke arah interdisiplin jadi profesor itu tidak lagi kayak strik hanya di satu topik tertentu sebenarnya sekarang para profesornya juga ingin lebih multidisiplin walaupun dia misalnya backgroundnya low misalnya tapi saya pingin low yang terkait sama government jadi kalau misalnya ada yang kasih proposal terkait government dia juga mau jadi bisa aja kayak gitu jadi menurut saya dicoba dulu aja kalau untuk topik sebetulnya selama itu di bidang education dan terkait internasionalisasi itu masuk lalu pertanyaan kedua apa yang dilakukan di riset kami selain peneliti bekerja di proyeknya masing-masing sejujurnya riset kami ini muda kampus risetan ini kampus yang muda sebetulnya kan fakultas termuda riset center kami juga masih muda jadi memang masih dalam proses untuk kemudian bisa tadi misalnya mengajukan grant dapat dana dari mana-mana kalau sejauh ini baru sekarang kami sedang melakukan riset bersama para PhD di dalamnya ada satu kayak proyek bersama sebelumnya biasanya proyek yang kami lakukan tuh bukan yang lebih ke arah mendapatkan grant dari luar ya lebih ke arah kami punya proyek misalnya kami menyelenggarakan residential week jadi kami bikin kayak seminar series of seminar series of workshop kami mengundang toko-toko besar di bidang internasionalisasi pendidikan yang seperti itu tapi belum sampai kayak dapat proyek dengan pemerintah mana itu belum kalau untuk riset center kami tapi riset center lain di kampus risetan banyak yang sudah kemudian bekerjasama dengan pemerintah lokal dapat proyek atau bahkan pemerintah Belanda yang lebih besar lagi jadi kedepannya proyeksinya sih akan begitu itu yang bisa saya jelaskan sejauh ini bagaimana terjawab? terjawab saya kalau misalnya mau minta izin boleh mungkin email pribadi ke Mbak Elok mau konsultasi juga siap terima kasih video atas pertanyaannya juga Mbak Elok sudah menjawab nanti mungkin Mbak Elok sama Mas Eko kalau ada email address atau kontak yang dapat dihubungi untuk teman-teman disini untuk konsultasi lebih lanjut nah sebelum disini saya sudah lihat sudah ada yang recent juga tapi saya ada mungkin jawab dulu pertanyaan yang di kolom chat dan pertama yang dari Bajang BK terkait Fakultas Hukum mungkin tadi saya kurang lihat gitu ya mungkin tadi di bagian Bachelor Master atau PhD mungkin nanti bisa dikoreksi tapi apakah di University of Kroningen maksudnya yang di Kampus Prisland ini juga ada untuk yang hukum atau mungkin kalau teman-teman disini yang ingin minatnya ke bagian hukum itu gimana ya untuk Mbak Elok atau mungkin Mas Eko yang ingin menjawab ya boleh kalau untuk program PhD sendiri di apa namanya untuk teman-teman dari bagian hukum itu bisa banget karena di governance and innovation and global and local governance itu juga ada beberapa teman kita di sini yang background-nya dari hukum background-nya pengacara dan meneliti mungkin terkait apa namanya aturan-aturan atau hukum internasional terkait AI IoT dan machine learning dan juga teknologi-teknologi terkini juga ada teman-teman kita yang meneliti tentang social justice kriminologi dan juga disparitas development di Belanda seperti itu atau sistem politik di Belanda seperti apa dan bagaimana meningkatkan demokratisasi di Belanda juga ada jadi terbuka sekali untuk program PhD kalau untuk program Master saya coba cek dulu ya sebelumnya sambil saya kalau ngecek mungkin seperti saya tadi sempat sebutkan saya sempat menanyakan ini sebetulnya dan jawabannya waktu itu memang pada dasarnya tidak strikt harus bidang apa seandainya bidangnya tidak sama persis dengan yang diharapkan itu masih bisa dengan beberapa persyaratan misalnya dia harus ambil free master dulu atau kalau di Indonesia mungkin namanya maksikulasi gitu ya setahu saya sih masih bisa tapi khusus untuk misalnya nih kalau dari law mungkin lebih ke governance climate adaptation governance mungkin akan terlalu kayak stretchnya terlalu jauh kalau masuknya ke voice technology misalnya gitu ya setahu saya demikian sih ya saya baru cek untuk master ada governance in law law and digital society bekerjasama dengan fakulti of law jadi untuk bajang bekan ya mungkin Pak atau Bu kalau misalnya tertarik bisa nanti juga cek ke website-nya University of Crowningen aja gitu ya atau bisa ke studyfinder.nl dulu itu apa starting point ya database untuk mencari program studi yang ada di Belanda nanti cari aja tulis law gitu ya oke pertanyaan selanjutnya sebelum juga ini sudah makin banyak nih yang raise hand tapi disini ada pertanyaan dalam bahasa Inggris jadi mungkin saya akan swift ke Inggris karena kita punya pertanyaan dari Yayan dia tanya dia ingin untuk apply untuk PhD tapi dia tidak ada publikasi jadi bisa gak tuh Mbak Elok dan Mas Eko menurut pengalamannya apakah ya should he still apply for it if he even doesn't have any publication saya coba jawab ya oke saya coba jawab dulu lanjut Mas Yayan jadi memang kalau misalnya nih Mas Yayan saya mau ambil kayak PhD tapi pakai BSW LPDP misalnya gitu ya mungkin mungkin LPDP akan menyeleksi based on kayak sudah punya komplikasi belum atau enggak tapi itu tidak tidak ada hubungannya sebenarnya dengan persyaratan di universitas di Belanda spesifikly universitas kroningen spesifikly faculty of campus bahkan sebenarnya kebanyakan PhD yang lokal yang dari Belanda itu biasanya baru lulus S2 langsung lanjut S3 jadi gak ada publikasi sama sekali so I think itu bukan masalah I don't think it's a problem you can still go for it tapi kalau yang punya publikasi of course akan lebih menguntungan kalau dia mau misalnya apply dia siswa menurut saya oke Mas Eko ada tambahan mungkin boleh just go for it because when I applied I didn't have any research article published jadi tapi untungnya ada tesis tesis ketika S2 dulu dan itu bisa dibilang salah satu research publications even though it's not published in international journal so I think just go for it and then I think the most important thing is your research proposal and the idea that you will bring and then of course you have to check all these admissions from the university or from the department and yeah I think that's the most important thing and also based on the interview I guess jadi jangan tunggu apa lagi gitu ya kalau misalnya apa udah ketemu profesornya yang cocok gitu ya tadi udah search gitu langsung aja approach dulu gitu kan saya tertarik di bidang penelitian ini gitu nanti kirim aja apa proposalnya nanti akan di di evaluasi begitu ya sama profesornya nanti cocok atau tidak oke terima kasih atas pertanyaannya sekarang kita kembali lagi nih ke yang Reishan ya tadi sih pertama saya lihat dari Ilmal Satriani silahkan by Ilmal untuk pertanyaannya halo kak tadi sebenarnya mas iku udah ngejawab sebagian sih karena jujur jelas jelas gak kak oh iya jadi saya Ilmal Satriani saya seorang guru guru bahasa Makassar di kota Makassar nah saya tuh sangat dari sejaman kuliah mau daftar sekolah di Belanda kanan gitu seduanya tapi teman-teman saya pernah ngomong kayak gini aku kan dari jaman kuliah itu hanya aktif di kegiatan volunteering aku tidak pernah mempublish sama sekali artikel dan teman-temannya yang jurnal dunia apakah itu memungkinkan tadi sebenarnya masnya aku udah jawab dan jujur secara kendala saat ini itu saya orang apa ya itu sih sudah dijawab sama Mas Eko tadi inti pertanyaan saya itu apakah mungkin orang biasa seperti saya yang hanya seorang guru yang tidak punya publikasi ilmiah itu bisa karena jujur saja kendala saya di situ kak jadi Mbak Ilma juga sambil ini ya apa namanya sharing juga sebetulnya ya pengalamannya gimana apa namanya cuma nah ini ada juga pertanyaan dari kolom chat sepertinya oke bukan pertanyaan tapi Amaranta juga sudah sambil jawab ya tadi pertanyaan dari Mas Yayan juga memberikan sedikit informasi lagi nih kalau misalnya ada pertanyaan terkait tadi PhD tadi ya jadi intinya sih jangan jangan apa takut dulu di awal gitu yang penting kontak dulu aja gitu kan tanya-tanya oke silahkan untuk sebelumnya nih karena ini sebetulnya tinggal satu menit lagi mungkin karena masih ada audiens yang sangat apa masih antusias nih untuk bertanya mungkin aku tanya dulu ke Mas Eko dan Mbak Elok apakah berkenan untuk melanjutkan untuk menjawab pertanyaan oke siap masih semangat juga kedua speakers kita oke berikutnya mungkin saya undang Mas Arya ya silahkan untuk pertanyaannya baik terima kasih kesempatan yang diberikan jadi saya ingin bertanya ke Mas Eko tadi ya mohon maaf saya tadi agak terlambat join karena ada kendala jadi saya kebetulan baru join di akhir ketika Mas Eko jelaskan tentang ada perbedaan antara vakensi dengan scholarship kalau tidak salah ya di University of Groningen nah kebetulan saya sudah mendapatkan LOA untuk PhD untuk intake bulan Oktober ini di University of Groningen namun statusnya saya tidak mendapatkan scholarship saya diminta untuk mengajukan scholarship ke LPDP namun di keterangan LOA disitu dijelaskan saya akan diberikan tambahan top up sekian ribu euro nah seperti itu nah yang saya tanyakan adalah apakah top up yang dimaksud itu adalah vacancies atau scholarship atau saya diberikan nanti kewajiban untuk mengajar kemudian untuk wajib selalu di lab misalnya seperti employee atau bagaimana itu saya ingin pertanyakan yang pertama status top up dari University of Groningen kemudian yang kedua saya juga tertarik membahas tentang waktu studi karena di LOA saya kan dijelaskan waktu studinya itu 4 tahun nah apabila saya berkinginan untuk lulus lebih cepat misalnya 3 tahun atau 3,5 tahun apakah itu memungkinkan atau wajib mengikuti ketentuan di LOA nah itu dua pertanyaan dari saya terima kasih atas kesempatan yang diberikan oke mungkin Baylor mau jawab kalau terkait top up kayaknya lebih relevan oke iya makasih mas Arya kebetulan saya juga award di LPDP jadi begini tadi mas Eko sempat menjelaskan di Universitas Groningen satu-satunya Universitas Belanda yang punya program PhD scholarship jadi di di Universitas Belanda lainnya sudah tidak ada program scholarship yang diberikan oleh universitas itu maksudnya kalau yang lain itu menerima scholarship dari luar tapi bukan dikasih dari universitas jadi karena ada program scholarship dari universitas dengan jumlah tertentu yang saya kayaknya top upnya nggak sampai ribuan sih mas Arya nggak tahu ya tapi sejauh saya nggak sampai sih gitu tapi ini gini karena ada PhD scholarship position di Universitas Groningen dengan pemberian scholarship misalnya sejumlah X lalu kalau ada PhD scholarship dari lokasi lain atau misalnya dari governmentnya entah misalnya dari Neso dia datang dengan scholarship yang nggak mencapai X demi prinsip keadilan Universitas Groningen akan menambahkan scholarshipnya supaya sama dengan scholarship PhD yang lain jadi itu tujuannya jadi penambahannya adalah sejumlah berapa bedanya dengan scholarship yang didapatkan rekan-rekannya itu aja jadi kalau misalnya dari LPDP dapatnya X min Y berarti dapatnya cuma sebesar Y kalau yang misalnya dapat X min Z berarti dapatnya sebesar Z jadi beda-beda tergantung scholarship yang dibawa dan statusnya tetap PhD scholarship karena saya tetap PhD scholarship jadi saya tidak terikat kontrak sebagai pegawai di sini jadi saya tidak punya kewajiban terhadap universitas selain kewajiban riset dan tentu belajar mencapai SKS yang diminta itu saja gitu ya mas Arya jadi tidak usah khawatir tentang itu dan kalau misalnya dapat pemberi beasiswanya adalah LPDP LPDP juga sudah tahu soal ini karena ini memang program resmi yang diselenggarakan Groningan bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan Belanda itu satu kemudian tadi pertanyaan yang kedua apa deh Mas Eko mungkin Mas Eko bisa jawab untuk lulus lebih cepat ya oke saya kebetulan saya mungkin tidak bisa jawab juga karena saya belum ketemu teman-teman yang lulus lebih cepat atau belum-belum ketemu teman-teman yang lulus lebih cepat mostly itu lebih dari lebih dari 4 tahun karena mungkin begini Mas mungkin mungkin ketika sudah 3,5 tahun Mas sudah bisa selesai tesis gitu ya mungkin sudah mau submit tapi untuk tesis itu di apa namanya di disidang itu dinilai dulu atau prosesnya itu sendiri bisa sekitar 6 months I think 6 months 8 months jadi mulai dari tesis submission sampai revisi lagi atau mungkin ya proses revisi sampai defense itu bisa beberapa bulan jadi saya belum ketemu kebetulan yang lebih cepat dari 4 tahun tapi memang sepertinya program PhD Belanda dirancang begitu untuk untuk selesainya on time di 4 tahun dan mostly memang lebih dari 4 tahun begitu aku mau nambahin sedikit boleh Mas karena ini juga pembicaraan yang pernah saya pribadi bicarakan dengan pembimbing bukan karena saya mau lebih cepat saya nanya kalau bisa lebih lama gimana jadi intinya sebaiknya dari awal memang semua dibicarakan dengan pembimbing karena ada pembimbing-pembimbing yang memang maunya dia PhD dia memang 4 tahun karena kalau misalnya proyek pribadinya sudah selesai tapi si pembimbing ini mau oke kalau kamu selesai 3,5 sisa setengah tahunnya kamu ikut proyek saya misalnya kayak gitu jadi memang kalau PhD di Belanda itu sifatnya lebih kayak rekan kerja sebetulnya dibandingkan student walaupun namanya kita PhD saya saya PhD student tapi ngobrol sama pembimbing itu kayak rekan kerja jadi dari awal mendingan kita bicarakan kalau misalnya dia bilang 4 tahun kayak gimana nih gambaran 4 tahun yang ada di bayangan dia dan dengan kita jadi kalau disini kita di awal akan sama-sama bikin namanya TSP jadi Teaching and Supervision jadi kayak kita rencana 4 tahun ini bakal ngapain aja jadi itu dari awal bisa kita tahu apakah bakal bisa lebih cepat atau ngepas 4 tahun atau gimana tapi kalau misalnya pembimbingnya setuju 3 tahun enggak apa-apa saya revise sedikit jawaban saya sepertinya saya pernah baca ada ECTS untuk teman-teman yang ingin lulus 3 tahun jadi kalau lulus 4 tahun itu 30 ECTS kalau lulus 3 tahun itu hanya 20 kalau 2 tahun itu 10 ECTS kalau tidak salah itu mungkin buat teman-teman yang PhD eksternal jadi seperti tadi Mbak Elok jelaskan mungkin lebih baik di depan sudah dibicarakan dengan supervisor karena saya pernah baca dokumen itu ya benar jadi sepertinya memungkinkan tapi bisa dibicarakan dulu dengan supervisor seperti apa terima kasih Mas Eko dan Mbak Elok semoga sudah jelas Mas Arya untuk penjelasannya baru dengar juga ada yang pengen selesai lebih cepat dari 4 tahun kalau bisa hebat banget karena dulu aja bachelor aja 4 tahun aja sudah lumayan tapi oke hebat kalau misalnya ada sangat antusias dan menyesalkan lebih cepat oke lanjut ke berikutnya disini ada yang ingin bertanya dari Mas Betran ya sepertinya silahkan oke baik dengar suara saya ya sudah terdengar jelas terima kasih atas kesempatan pertanyaannya perkenalkan nama saya Betran saya dari BPS ya satu institusi dengan Mas Eko kebetulan disini saya tertarik sekali dengan apa yang tadi sudah dibahas oleh Mbak Elok dan Mas Eko dan disini saya ingin coba mendalami lagi terkait dengan ketertarikan saya tersebut jadi fokus saya saya ingin bertanya spesial buat Mas Eko terkait dengan governance topiknya nah kebetulan kan saya di BPS dan juga kami di Indonesia secara umum sedang develop one data atau satu data Mas Eko saya sudah coba menyusun terkait dengan proposal untuk PSD lebih ke arah data governance lebih ke arah data management for official statistics lebih ke sana disini saya dalam hal mencari kampus atau mencari institusi yang kajiannya ke arah sana karena ketika saya melihat kampus selama saya dulu di University of Southampton mereka lebih ke arah analyticsnya belum ke arah governancenya nah disini saya ingin tanya ke Mas Eko apakah di departemen yang tadi Mas Eko sudah jelaskan atau di institusi sudah dijelaskan tadi itu apakah ada concerns atau fokus atau mungkin ada vikensi terkait dengan data management for official statistics lebih ke arah governance for official statistics itu sih itu yang pertama lalu yang kedua tadi singkat saya mendengar kita bisa lebih over dari waktu kita studi misalkan kita targetnya 4 tahun bisa over mungkin 4 setengah tahun nah yang pertama pertanyaan saya disini ketika kita menggunakan solar ship misalkan kita menggunakan LPDP misalkan kita kontrakan kontraknya 4 tahun nah semisal lebih setengah tahunnya itu apakah ada peluang atau mungkin ada apa ya kesempatan yang disupply oleh atau diberikan oleh kampus terkait dengan istilahnya kayak privilege atau wife terkait 6 bulannya itu itu aja pertanyaan saya mbak terima kasih sekian silakan mas Eko atau mbak Elok yang ingin merespon halo halo mas veteran senang ketemu kembali rekan saya ketika di BPS kita berapa kali ketemu di event di BPS jadi kebetulan agak terbalik sedikit jadi di awal ketika saya mau apply PhD atau rencana awal saya karena PhD itu bisa berubah dalam perjalanannya selama 4 tahun karena di tahun pertama kita jadi adjustment-adjustment pasti ada arah penelitian saya agak sedikit berubah dari awalnya mau full big data analisis sekarang juga include big data governance karena kebetulan supervisor saya dari 2 bidang keilmuan yang pertama political science dan yang ketiga adalah software engineering jadi bagaimana menggambil big data analisis and big data governance all together and then how to propose into one big frame of big data framework kayak gitu kebetulan topik yang akhirnya karena diarahkan karena supervisor saya juga mengarahkan oke karena di kampus Frisland kalau saya bisa jelaskan tadi flagship governance dan innovation memang rekan-rekan atau profesor di sini lebih ke governance site-nya digital governance termasuk program OKP dengan UGM pun juga dari sisi governance level begitu mas cyber security in governance level jadi kalau mas veteran punya riset proposal atau sudah punya idea tentang governance atau big data governance itu mungkin bisa itu bisa banget bukan mungkin bisa ya kalau menurut saya tapi tidak di official statistik karena maksudnya saya riset saya tentang big data governance in official statistik tapi kalau untuk profesor atau ahlinya itu lebih ke digital governance jadi bukan di official statistik tapi di sini kita punya kalau tidak salah ada rekan profesor juga yang ahli statistik jadi saya pikir bisa juga nanti ketika di sini ketika sudah punya idea tentang big data governance dan bagaimana menurut ini ke official statistik saya pikir bisa komunikasi dengan dia dan rekan-rekan profesor yang lain itu menurut saya seperti itu jadi kalau untuk vakansi untuk sekarang saya pikir masih belum tapi kalau sekolah mungkin memungkinkan ketika ada beasiswa LPDP misalnya atau funding yang lain tapi untuk vakansi saya pikir selalu di update oleh kampus Frisland di twitter atau di linkedin atau di website jadi kalau ada vakansi untuk sekolah atau vakansi posisi bisa dilihat di sana itu itu sugestion kemudian untuk yang second question tentang wafer 6 bulan ekstra Mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Mbak Elok karena Mbak Elok lebih paham karena COVID kayaknya ada tapi itu spesial kemarin dan harus diajukan oleh supervisor ketika ada ekstra tambahan itu bisa tapi saya pikir ada sedikit seleksi di sana dan ketika COVID sudah agak berlalu seperti sekarang saya pikir agak lebih challenging kalau disiswainya dari kampus tapi mungkin LPDP ada kebijakan lain dan mungkin Mbak Elok bisa lebih menjelaskan iya Mas veteran kami juga banyak yang bertanya-tanya untuk saat ini sebenarnya karena tadi Mbak Elok sudah sampaikan karena kondisi COVID masih ada justifikasi untuk memberikan tambahan beasiswa namun kalau tidak ada seperti itu tidak ada alasan khusus LPDP biasanya stick to LOE jadi kalau misalnya kita atau saya ngobrol sama seprofesor kira-kira ini bakal lebih dari 4 tahun bisa dari awal LOE minta dituliskan secara eksplisit bahwa ini akan 4,5 atau 5 tahun karena saya tahu ada beberapa kawan misalnya kayak di Amerika biasanya jarak yang 4 tahun pasti lebih dari 4 tahun memang di LOE disebutkan 4,5 atau bahkan 5 tahun dan itu grant tergantung dokumen terima kasih Mbak Elok dan Mas Eko semoga terjawab Mas Betran terima kasih Mas Eko dan Mbak Elok sudah terjawab terima kasih oke kita lanjut ke pertanyaan mungkin pertanyaan terakhir dari Mas Stefanusko silahkan baik terima kasih kak kesempatannya ini saya mau tanya ke kedua-duanya juga sih ke Mas Eko dan Mbak Elok juga saya kan tertariknya juga di bidang data science atau semacam bidang itu tapi background pendidikan saya S1 S2 adalah psikologi terutama di bidang psikologi pendidikan nah yang saya pikirkan itu apakah karena saya belum ada background sama sekali di data science misalnya nih saya mau apply PhD ke faculty of interdisciplinary di Groningen apakah saya langsung go for it tanpa ada prior atau prior background in data science hanya di psikologi ataukah saya bisa sebaiknya ambil master lagi ya karena katanya di sana tadi cuma setahun ya nggak terlalu lama juga dan ada master yang memang dikhususkan di campus Frisland untuk di bidang kalau saya dengar dari Mbak Elok data science ada juga ya yang untuk master nah itu aja sih pertanyaan saya saya masih belum sampai ke spesifik ke research proposal karena memang saya masih meraba-raba ini mau saya arahkan kemana tapi pastinya penelitian saya akan saya arahkan ke data science yang dihubungkan dengan kesehatan mental atau layanan kesehatan mental terima kasih baik saya coba dulu Mas Stefanusko kita sama-sama orang dari psikologi pendidikan pertama kalau untuk master khusus dalam bidang data science kalau di kampus Switzerland tidak ada data science tadi untuk bachelor sebetulnya tapi mungkin bisa dicari tahu lebih lanjut kalau ada fakultas lain di Kroningen yang mana sebetulnya memang kalau mau S2 dulu khusus data science itu bagus tapi tanpa S2 data science pun sebetulnya gak apa-apa masih sangat memungkinkan untuk lanjut langsung ke PhD karena sebenarnya kan data science itu bagian dari risetnya ya kecuali memang risetnya adalah misalnya programming yang memang hanya programming tidak ada kaitannya sama tadi kayak mental health atau backgroundnya sama sekali mungkin oke harus S2 tapi kalau misalnya data science dalam hal kesehatan mental artinya topiknya sebenarnya masih terkait dengan background pendidikan sebelumnya data science itu nanti bisa juga dipelajari dalam proses PhD-nya jadi selama kita melaksanakan program project PhD kita 4 tahun kita nanti berhak kok untuk ambil kuliah di program master manapun di Grondingen jadi walaupun saya di kampus Chrisland saya bisa ambil kelas ambil kuliah di fakultas psikologi di fakultas science engineering saya pernah jadi kayak kita sebetulnya bebas jadi PhD itu punya privilege untuk ambil kelas ambil kurs ambil summer school winter school apapun untuk menunjang proyek kita jadi kita tidak harus bawa skill itu kalau memang skill itu belum ada saat ini sebetulnya itu kalau dari saya ya menambahkan sedikit kurang lebih sama memang balik lagi kepada arah jadi kalau misalnya sudah Mas sudah punya arahnya untuk riset proposal-nya mungkin tadi belum ada tapi paling tidak kalau ada garis besar mau ke arah mana seperti tadi Mbak Elo katakan kita bisa apa namanya belajar itu selama masa studi entah di tahun pertama atau tahun kedua dan itu juga kalau misalnya ternyata nanti lolos ke interview itu bisa dijelaskan kepada kampus bahwa oke saya belum punya background atau punya set of skills on data science tapi saya akan belajar tentang ini pada tahun pertama dan saya akan menggunakan ini pada tahun kedua atau ketiga itu memungkinkan balik lagi apakah topik tadi yang Mas Bawa apakah cocok dengan kampusnya atau dengan profesornya saya pikir itu yang paling penting dan juga kalau Mas bisa dibilang kepercayaan ketika kita aplikasi kita kepercayaan kepercayaan tentang proposal dan juga dengan kita kalau itu kita sudah yakin ada kesempatan untuk belajar selama 4 tahun karena supervisor saya selalu bilang 4 tahun ini adalah masa kamu belajar jadi bagaimana kamu menemukan diri apa yang kamu ingin jadi 4 tahun ini masa yang cukup panjang dan kalau kamu ingin belajar sesuatu belajar selama 4 tahun itu yang selalu ditekankan oleh supervisor saya baik makasih Mbak dan Mas Ekwomba sangat membantu saya untuk mengambil next step ke depannya terima kasih oke terima kasih Mas Stefano sasas pertanyaannya tadi menarik juga ya ternyata baru tahu juga semasa program PhD itu ternyata boleh mengambil ini ya apa kelas gitu ya dari fakultas apapun gitu ya yang memang tujuannya juga membantu untuk proses penelitian gitu ya berarti wah ini dong apa maksudnya belajar tanpa batas banget sih sebetulnya dan ngambil bisa jadi mungkin jalan-jalan yang ngambil belum selesai dalam 4 tahun bisa jadi extend karena ingin ngambil kelas lain juga ada kemungkinan gak sih kayak gitu Mbak betul kemungkinan banget karena saking senengnya gitu belajar ini baru kan betul ini mungkin satu sisi opportunity satu sisi mungkin challenge kalau misalnya kita mindsetnya misalnya kayak PhD di beberapa negara lain yang berharap kita datang kita masuk kelas jadi kayak ada program yang set selama 4 tahun di Belanda sayangnya tidak kayak gitu programnya sangat fleksibel sangat cair gitu fluid kita bisa ambil apa yang kita mau kita bisa ganti topiknya kita bisa ganti apapun selama 4 tahun jadi satu sisi mungkin kalau kita berharapnya sudah set program tidak seperti itu tapi justru kita bisa jauh lebih explore lagi diri kita bisa tambah lagi tergantung gimana preference kita masing-masing menambahkan menambahkan sedikit sebagai contoh kemarin baru saja saya ikut winter school di Belgia online tapi dengan very cool tentang programming kemudian sebelumnya saya juga sempat ikut winter school juga di Amsterdam jadi kita bisa ambil kursus dari mana aja tidak hanya dari RUF tapi bisa kampus di negara lain bisa dari mana saja dari UNIF lain jadi jangan risau tentang itu soalnya yang saya tahu memang kalau bachelor atau master itu kan ada suatu saat mengambil minor kelas minor kursus itu bisa diambil di universitas lain juga ini baru juga informasinya jadi menarik sekali sambil kita mengerjakan penelitian tapi bisa sambil nambah-nambah ilmu lain dari fakultas lain juga menarik sekali kita lihat lagi kayaknya sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi berarti sudah cukup jelas tapi kalau misalnya teman-teman juga di sini masih ingin masih dalam proses mungkin ada di sini yang mau lanjut ke bachelor master ataupun PhD tapi pastinya mulai research dulu bagi yang mau lanjut ke program studi bisa lihat dulu program studinya tapi kalau mau PhD bisa langsung cek-cek dulu nih di website-nya profesor mana yang cocok dengan penelitian yang akan dilakukan gitu ya tapi kalau misalnya memang ada yang ingin ditanyakan nih setelah sesi ini tadi juga Mbak Elok dan Mas Eko sudah sharing emailnya ini saya akan share kembali di kolom chat nanti kalau teman-teman ingin tadi yang baru sempat datang juga ya nanti bisa kirimkan juga ke melalui email tadi juga penasaran tadi Mas Eko sempat bilang ada apa yang kerjasama dengan UGM itu TMT ya training tailor-made training ya kalau nggak salah yang di cyber security itu OKP blending program jadi termasuk TMT living lab kemudian workshops untuk student di UGM-nya gitu kan iya untuk student di UGM atau mungkin staff-nya gitu ya karena programnya dua tahun kalau nggak salah jadi apa namanya nanti juga akan ada researcher dari UGM yang ke sini dan ada researcher di sini yang ke UGM untuk living lab menarik menarik ya 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 oke jadi terima kasih banyak juga Mas Eko dan Bailok sudah berkenan hadir menguangkan waktunya di pagi harinya juga tadi sudah jadi nambah ini juga informasi ya buat kita semua mungkin nanti yang ingin melanjutkan studinya di Belanda tapi sayang sekali waktunya juga kita nggak cukup nih memang kalau sejam doang tapi mungkin nanti di lain kesempatan kita adakan lagi acara-acara seperti ini karena nanti untuk yang mencari PhD juga biasanya setiap tahun itu ada PhD recruitment tahun lalu juga diadakan secara online tadi juga Mas Eko sempat cerita juga ya dulu merupakan salah satu nih contohnya yang dari melalui proses PhD recruitment nanti dicek aja infonya ya melalui medsos kami biasanya diinfokan kalau ada acaranya jadi prosesnya sih kalau tahun lalu sama kirim proposal juga abstractnya research proposal nanti bagian terpilih nanti melalui proses interview juga sama profesornya seperti itu terima kasih banyak sekali lagi juga untuk peserta yang sudah datang hari ini semoga informasinya bermanfaat dan pastinya menginspirasi teman-teman juga mengingatkan nanti kalau misalnya ada acara-acara online learning ada program talk atau seminar apa lainnya itu juga akan dikomunikasikan melalui medsos kami jadi jangan ketinggalan sering-sering cek atau turn on notificationnya karena kami adakan banyak sekali kegiatan secara online itu saja terima kasih sekali lagi Mbak Elok dan Mas Eko dan juga mungkin karena besok libur nih di Indonesia ya maaf kalau di Belanda kali libur tapi mau menyampaikan juga bagi yang merayakan selamat hari nyepi karena besok di Bali hari nyepi jadi besok kita juga tidak ada apa counseling ataupun kegiatan Neso ditutup karena hari libur tapi kami akan kembali lagi di hari Jumlah ya terima kasih banyak Mbak dan Mas juga teman-teman di sini kita ketemu lagi di lain kesempatan selamat happy weekend mungkin ya nanti yang di Indonesia dan have a great day Mbak Elok dan Mas Eko selamat menikmati